Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Senin ya, tanggal 22 Januari 2024. IHSG hari ini ada kenaikan 0,28% close di 7247. Meskipun ya pergerakan IHSG hari ini cukup volatil ya, tapi kita akan tetap ya membahas saham bagus yang punya potensi yang cukup bagus di tahun 2024 ini. So, kita akan menganalisa saham-saham sektor batubara dan juga saham sektor lainnya yang potensial. Jadi, silakan teman-teman simak video ini sampai akhir ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, seluruh pekutusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya. Yang pertama, kita akan update news terlebih dahulu di mana ada transaksi jumbo terhadap saham Astra International dengan kode saham ASII sebesar 1,56 triliun di pasar negosiasi guys ya. Kita akan langsung lihat ya transaksinya, kita ganti all marketnya menjadi nego. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, transaksi 1,56 triliun ini setara dengan 3,1 juta lot. Ada transaksi di broker ZP ya guys ya, 3,1 juta lot tapi di harga bawah, yaitu di harga 5,097 yang mana harga 5,000-an ini di bawah harga penutupan hari ini ya, 5,225. Hari ini Astra International turun 2,34% close di 5,225. Jadi, transaksi di pasar negosiasi memang biasanya di bawah harga pasar gitu guys ya. Karena siapa sih buyer yang pengen beli di atas harga pasar gitu ya. Pastinya pengen di bawah harga pasar apalagi ini kan besar gitu guys ya. Transaksinya besar ya, 1,56 triliun rupiah. Jadi, kita akan coba lihat besok apa yang akan terjadi terhadap saham Astra International ini. Apakah dia akan lanjut turun menyentuh level psikologis di 5,000-an atau malah rebound ya guys ya. Kalau misalkan kita perhatikan ya, kita ganti lagi ke all market, di sini kita ganti ke net. Nah, di sini memang masih dalam fase distribusi ya. Dari RX 225.000 lot, lalu CC dan BB juga ini masih jualan di atas 200.000 lot. Tapi, yang menarik adalah ya, asingnya malah akumulasi ya. Ada YP, BK, AK, KZ, CP, LG ya. Meskipun YP ini bisa juga digunakan oleh broker retail gitu guys, oleh retail. Untuk YP, mirai aset sekuritas, hari ini paling banyak belanja Astra International. Lalu, kita cek juga BK ya guys ya. Atau JP Morgan Securitas, hari ini juga paling banyak belanja Astra International. Kita cek lagi saham AK ya. Ah, sorry. Broker AK atau UBS Securitas, ya untuk broker AK juga sama. Hari ini ya, paling banyak transaksinya pembelanjaan di saham Astra International. Lalu ada Alphamart dan juga Telkom. Ya, seperti itu. Jadi, menarik nih, apakah Astra International di hari Selasa besok bisa ribon atau akan lanjut turun? Kita akan coba lihat saja besok ya guys ya. Karena memang per hari ini pun masih turun lumayan cukup dalam 2%-an dan masih ada kemungkinan dia bisa melanjutkan penurunan. Volume distribusi hari ini juga cukup tinggi ya. Jadi, ya kita akan coba pantau aja besok. Jadi, buat teman-teman yang masih hold saham Astra International, saya rasa ya, meskipun harga sahamnya turun, ini masih sangat layak untuk di hold. Kenapa? Alasannya kenapa Kakko masih layak untuk di hold? Teman-teman cek aja ya, secara pendapatan dan juga net income ya. Dari revenue-nya, net income-nya itu masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lalu, teman-teman cek juga data penjualan mobil. Meskipun penjualan mobil di bawah prediksi analis ya guys ya, 1,0 juta unit, tapi penjualan mobilnya itu 1 juta unit gitu guys ya. Dan Astra International, meskipun penjualan mobilnya turun ya, ada sedikit penurunan, tapi ternyata market share-nya malah mengalami kenaikan. So, ini membuktikan bahwa meskipun dicecar ya oleh berbagai macam isu yang negatif, tapi Astra International ini masih ibaratnya penjualannya masih sangat bagus ya, dan net income-nya juga masih meningkat seperti itu. Lalu, dari sisi valuasi juga sudah lumayan cukup murah gitu guys. Jadi, buat teman-teman yang mungkin ya berpikir untuk cut loss ya, saya rasa sayang gitu guys. Mendingan teman-teman hold, tunggu sampai dividen 2024. Gak lama guys ya, tinggal hanya beberapa bulan aja teman-teman hold, dan nanti bisa dapat dividennya. Dan ada potensi kenaikan harga sahamnya juga, kalau misalkan Astra International ini bisa rebound kembali gitu guys ya. Upset-nya juga sangat tinggi ya, bisa tembus 7 ribu, bahkan 8 ribuan. Jadi, ya teman-teman, untuk ya saham bagus seperti Astra International ini, meskipun harga sahamnya tertekan, ya saya kasih saran sih, gak usah cut loss gitu guys ya. Tinggal di averaging down aja ya. Jadi, belilah saham bagus di harga murah kembali ke prinsip kita gitu guys ya. Oke, kita lanjut ya ke saham selanjutnya. Ada saham Adaro Energy, kita ke saham Batubara terlebih dahulu. Untuk saham Batubara, kemarin kita sudah bahas secara lengkapnya gitu guys ya, kapan untuk beli, kapan untuk kita akumulasi kembali, kapan untuk averaging down, itu kemarin saya sudah bahas gitu guys ya. Kita menunggu rilisnya laporan keuangan kuartal 4 2023, ya biar lebih jelas lagi, arahnya akan kemana nih, karena kalau sekarang kan masih abu-abu ya, mana harga acuan Batubara juga sedang turun seperti itu. Hari ini ya, seperti yang kita prediksikan, ya kemarin kita bahas Batubara, hari ini kita pantau juga, tapi teman-teman yang masih pegang di hold aja ya, di averaging down aja nanti, kalau misalkan dia turunnya sudah di bawah supportnya gitu guys ya. Hari ini penurunannya 1,23 persen ya, jadi kemarin kita bahas juga, ada potensi penurunan untuk saham sektor Batubara. Selama dia tembus ya, kalau misalnya dia tembus di bawah 2380, teman-teman WNC dulu ya, tapi kalau misalkan dia besok bisa bertahan, di sekitar 2400, atau bahkan mantul di 2380, ini berarti ada pembalikan arah, terutama untuk Adaro Energy, memang harga sahamnya belum naik tinggi gitu guys, biasanya berbeda dengan saham lain seperti PTBA, ITMG, itu udah ada kenaikan, tapi untuk Adaro Energy ini masih di valuasi murahnya, masih di harga murahnya, jadi sangat layak ya untuk dipantau, dan juga dilakukan averaging down. Meskipun hari ini ternyata ada distribusi ya, dari BK, CC, dan juga LG, tapi kita perhatikan, ternyata di sini ada KI yang akumulasi ya, retail juga masuk ya, jadi teman-teman mungkin ya, sudah ada yang averaging down juga ya, semoga saja amunisinya cukup, jika nanti harganya turun ke level support selanjutnya. Masih sangat potensial ya, untuk dividend investing di saham-saham sektor batubara. Kita lanjut ke saham PTBA, untuk PTBA juga sama ya, hari ini ada penurunan 2,67%, close di 2550, ya sudah tembus level support 2650, jadi masih sangat layak untuk di hold ya, dan teman-teman WNC dulu, kalau misalkan mau averaging down ya, tunggu dia turun di bawah 2500-2400, hari ini ada distribusi juga ya, di saham PTBA dari CP dan juga DR ya, CP paling banyak menjadi top seller hari ini, dengan jualan 15.900 lot, sedangkan retailnya malah masuk, tapi BK juga akumulasi. Jadi untuk PTBA ada kemungkinan dia turun, atau sideways ya, biasanya di level 2500-an. Menarik sebenarnya ya, untuk PTBA ya, meskipun bagi dividend hanya 1 tahun sekali, tapi teman-teman masih bisa incar dividend jumbo-nya, seperti itu. Kita lanjut ke ITMG, untuk ITMG ini kan sempat naik ya, dan PTBA juga sama, sudah mengalami kenaikan, ITMG juga sama ya guys ya, ini sudah mengalami kenaikan, dan wajar kalau misalkan harganya terkoreksi. Teman-teman pantau, yang level 25800, 25800, kalau misalkan dia jebol di bawah 25800, teman-teman tunggu dulu ya, jangan dulu averaging down, karena berpotensi akan lanjut turun. Sampai nanti rilis laporan kuartal 4 mungkin guys, jadi kita akan coba lihat dulu nih, sejauh apa dia turunnya. Lalu kita perhatikan dari Broxumnya, juga memang ada distribusi ya, dari CC 2700 lot, sedangkan BB hanya akum 1100 lot aja. Tapi asingnya di sini masih terlihat akumulasi ya guys, ada YPA, KKK, dan juga TP, ya meskipun retail juga ada yang akumulasi. Jadi untuk ITMG, kita wait and see dulu guys, ya meskipun ada potensi, kita bisa beli di harga yang lebih murah lagi. Kita ke UNTR ya, untuk UNTR meskipun sudah mulai akuisisi ya, tambang nikel, tapi memang belum terlihat ya, apakah akan signifikan terhadap pendapatannya, apakah akan meningkatkan pendapatannya dengan signifikan atau belum ya. Karena harga nikel, untuk saat ini masih di level terendahnya, dan nikel juga sedang oversupply gitu guys, jadi untuk saham-saham sektor nikel ya, misalkan ada yang naik pun, yaitu saya rasa hanya sentimen sesaat saja. Jadi teman-teman tetap harus perhatikan sentimen jangka panjangnya nih ya, seperti itu. Jadi untuk UNTR, kemungkinan dia bisa lanjut turun, ya hari ini juga turun 3,43%, close di 23.250, dengan volume distribusi yang lebih tinggi dibanding hari kemarin. Ya ada BB di sini, BB distribusi ya, 5.400 lot, lalu ada YUK, ZZ, PASnya juga ada yang distribusi, tapi ada juga yang akumulasi ya, seperti itu. Jadi untuk UNTR, harga batu bara turun, harga nikel juga sedang turun, ya untuk UNTR, teman-teman nanti bisa buy on weakness. Ya semoga saja bisa dapat harga murahnya nih, ya di sekitar 20.000 atau 21.000an, itu saya rasa akan lebih menarik ya, kalau misalnya kita punya saham bagus di harga murah. Kita lanjut ke saham perbankan, ya kita akan bahas bris di sini, bris masih bisa melanjutkan kenaikan, 3,98 persen close di 2090, dan masih ada upset ya, upsetnya masih cukup tinggi, karena ini adalah salah satu saham yang ibaratnya pernah booming. Akumulasinya datang dari KZ ya, 89.700 lot, lalu BP, ZP di sini masih akumulasi di atas 60.000 lot. Jadi menarik ya untuk bris. Bris masih punya potensi upset yang cukup tinggi ya, karena memang salah satu saham yang pernah booming pada masanya. Jadi, apakah bris ini kinerjanya akan semakin bagus? Nah, teman-teman pantau terus gitu guys ya, kinerja saham bris. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ya, untuk perolehan earning per share-nya di tahun 2023 itu mengalami kenaikan. Dan memang bris ini juga sudah membocorkan kisi-kisi dividennya gitu guys ya. Lagi kita lanjut ya ke saham SMDR, di mana SMDR ini masih sangat potensial, di mana harga fredrate atau targo itu masih berpotensi mengalami kenaikan. Hari ini ya, kenaikannya cukup tipis, 0,53% untuk saham SMDR, close di 378. Kita lihat adanya akumulasi ya, dari XL 20.800 lot, lalu KK 19.700 lot guys ya. Jadi menarik ya untuk saham SMDR ini, berpotensi bisa lanjut naik, meskipun di beberapa hari ini, dia sedang sideways. Kita lanjut ke saham selanjutnya ya, ada TEMAS, di mana TEMAS hari ini turun 1,73%, close di 1,70 guys ya. Jadi untuk TEMAS, di sini juga dia sedang ada koreksi wajar, ada higher low, dan masih berpotensi untuk lanjut naik. Karena kondisi geopolitik di luar negeri itu masih cukup memanas guys. Hari ini distribusinya dari SQ ya, 28.600 lot, dan YU 26.800 lot. Kita lanjut juga ke saham emas, yaitu Antam. Untuk Antam hari ini, cukup sideways ya guys ya, untuk harganya, tapi malah ada akumulasi ya, dari PD 110.000 lot, dan YU 32.000 lot. Kita lanjut ke saham harta ya guys ya, untuk saham harta ya, ini potensinya cukup bagus ya. Kenaikan hari ini 4,86%, ke level 388 ya. Jadi kemungkinan harta juga bisa melanjutkan kenaikan, karena sudah ada kontrak pembelian ya, dengan negara India, untuk perhiasan emasnya. Oke guys, jika ada pertanyaan, boleh tulis aja kolom komentar guys ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.